Pemirsa dalam beberapa hari terakhir ini mengemuka isu penggunaan fotokopi EKTP pada tahun 2024 tidak diperlukan lagi. Mengingat saat ini sudah ada identitas kependudukan digital atau IKD. Hanya saja penggunaan IKD masih sangat rendah. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Dewa Gede Juli Arta Brata mengungkapkan terkait penggunaan fotokopi KTP tergantung lembaga pengguna. Apabila lembaga tertentu masih memerlukan fotokopi, masih diperbolehkan. Belum ada pelarangan yang permanen. Hanya saja untuk pengurusan dokumen kependudukan di Distribut Capil Kota Denpasar tak memerlukan lagi fotokopi KTP. Hal ini karena pengurus tinggal melengkapi formulir yang diberikan. Pihaknya juga menyinggung terkait dengan IKD. Menurutnya sampai saat ini IKD belum menjadi pengganti KTP maupun dokumen kependudukan lainnya. Sifatnya saat ini saling melengkapi. Namun siapa tahu suatu saat pelangkuk KTP tidak dicetak lagi bisa dipergunakan IKD. Menurutnya saat ini beberapa lembaga sudah menerapkan penggunaan IKD dan tak perlu menunjukkan KTP fisik. Semisal di bandara, penumpang bisa memperlihatkan IKD tanpa memperlihatkan KTP fisik. Asmara Putra, Bali Post melaporkan.